Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas Dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kali ini Kita akan melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya Yaitu pada materi di bab 1 mengenai Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal Kita lanjutkan di bagian C Yaitu penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal Oke Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead Oke kelas, selanjutnya di bagian D Yaitu pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing Atau multi tingkat yang sering disebut sebagai multi level marketing Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung Wira usahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan Dan kemudian memesannya Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri Dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen Kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi level marketing Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau direct selling Baik yang menggunakan single level maupun multi level marketing Wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008 Oke kelas selanjutnya kita ke bagian E Yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran Wira usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal Evaluasi diri semester 1 Evaluasi diri pada akhir semester 2 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap setiap peserta didik Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap pengetahuan dan keterampilan Evaluasi kelompok adalah untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok Kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran Oke kelas kita telah selesai membahas materi prakarya dan kewirausahaan Mengenai Wira usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal kelas 10 semester 2 Oke terima kasih Thank you Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax